Hey si you bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back with me ya ini sudah lama sekali ya bos saya tidak upload video karena channel saya itu agak bingungi gitu bosku ya agak ameh gitu bos kemarin-kemarin saya itu membuat satu video itu bos ya satu video soal pitik atau ayam pelaku-pelaku bos ayam terjalan-jalan kok langsung dihapus oleh pihak facebook gitu bos ya katanya pelanggaran gitu bosku ya jadi saya tidak bisa upload selama satu minggu karena pelanggarannya itu dua kali gitu bosku ya tentang video yang sama yaitu soal pitik gitu ya bos nah oke bos di pertemuan kali ini ya karena kita tidak sudah lama tidak berjumpa nah ini saya ingin berbagi apa ya berbagi pengalaman gitu ya bos soal pakan murah meriah gitu bos ya ini pakan murah meriah yang saya gunakan ketika di tempat saya itu mengalami krisis apa itu namanya bekatul bos ya jadi sudah satu bulan ini saya tidak memakai bekatul untuk pakan unggas-unggas saya bos ya khususnya ternak entok bos ini benar-benar tanpa bekatul karena stok bekatul di tempat kita itu susah gitu bos ya meskalaupun ada itu harganya juga edan-edanan gitu bos yang penting kita mencoba melakukan inovasi atau hal-hal baru gitu bos ya tanpa bekatul tanpa polar dan tanpa BR bos ya jadi kita memberikan pakan unggas ya pakan entok itu saya menggunakan dua bahan cacah bos ya itu ya tadi yang pertama adalah lompong bos lompong itu apa ya pohon pohon talas gitu lah ya pohon talas yang kita masak atau kita rebus agar menjadi lebih lunak gitu bos nah terus kita campuri bahan satu lagi bos ya itu keong sawah ataupun bekicot gitu bos ya nah ini meskipun tanpa bekatul bosku ya ini entok-entok di kandang saya itu alhamdulillah tidak mengalami yang namanya nyilat gitu loh bosku nyilat itu kayak apa ya yang di bagian bawah itu loh bawah itu kayak melengkung gitu loh bosku alias kurus banget nah pengalaman teman saya ya dengan apa itu bahan utamanya yaitu adalah lompong ya tanpa dicampuri bahan apapun nah ini pitik bareng tetap produktif bosku ayam ayam juga produktif ya meskipun diberikan pakan utamanya yaitu adalah lompong godok gitu bosku tetap ada yang mengeram gitu bos dari tiga babon yang mengeram dua kan lumayan gitu bosku nah pengalaman teman saya bos ya tanpa menggunakan campuran dari daging keong sawah ataupun bekicot ya hanya diberikan apa itu namanya pohon talas yang dimasak saja tanpa dicampur bahan-bahan lainnya itu yang terjadi entok-entoknya itu pada kurus bos ya tadinya itu gendut gemuk-gemuk gitu ya nah setelah krisis bekatul itu temen saya beralih pakannya itu menggunakan full daun talas ataupun batang talas yang dimasak seperti yang saya videokan tadi bos dan hasilnya setelah dua minggu diberikan talas godok gitu ya talas godok atau talas yang dimasak itu entok-entoknya dan ayam-ayamnya jadi kurus banget bosku ya kayak apa ya kayak rangka yang dikasih nyawa bosku ini pokoknya nganes tenang nih ini saya baru pulang juga baru pulang dalam mencari keong tuh ini untuk campuran bos ya campuran apa itu lompongnya ya jadi kita menggunakan dua bahan saja bos yaitu lompong yang dimasak terus bekicot seperti ini itu jadinya pakannya itu adalah full gratisan gitu bosku nah untuk untuk keong sawah ini ini kan ada dua versi bos yaitu keong yang besar dan keong yang kecil nah kalau keong yang besar itu adalah tersok yang berwarna biru itu nanti kita masak dan kita cukir-cukir gitu bosku ya nah terus untuk yang kecil seperti ini nih ini kan lembut-lembut bos nih kalau dimasak dan dicukil itu kita auto kemeng bosku ya atau bonyon gitulah ya nanti lambung kita itu sakit gitu bosku ya karena kelamaan untuk mencukil-cukil gitu bos nah nanti kita buku bos alias kita tumbuk dan kita campurin nah jika di tempat kalian tidak ada keong sawah bisa menggunakan seperti ini bos bekicot nah ini kebetulan di tempat saya itu musimnya lagi musim hujan bos ya jadi untuk bekicot-bekicotnya itu banyak sekali yang berkembang biak dan banyak tersebar di kebun-kebun bosku tuh ini saya juga memakai ini bos ya ini untuk stok beberapa hari gitu bosku ya tuh mantap sekali enggak bos ini bener-bener full gratisan gitu bosku wah keren sekali nah ini sudah agak matang ini bos tuh agak matang itu warnanya seperti ini ya kalau untuk talas selalu kita entas bos alias kita tuliskan dan kita dinginkan nanti kita sambil menumbu keong yang kecil karena kita memakai versi yang kecil untuk kita tumbuk beserta cangkangnya gitu bosku wah mantap sekali enggak nah untuk penampakan keongnya itu seperti ini bos ya keong yang ditumbuk beserta cangkangnya nih seperti ini bos tuh kita memakai secukupnya saja ya kalau saya tidak pernah menakar-nakar kok bosku ya karena entoknya itu kebetulan sedikit bos di tempat kita karena kemarin-kemarin sudah kita jual untuk membeli beras gitu bosku ya karena yo agak susah gitu bosku ya ekonomi sedang diuji gitu lah tapi kita tetap tabah dan sabar dalam menghadapi sebuah ujian misrakan gresuloh gitu bosku kita campurkan seperti ini ya bos sambil kita nanti tunggu dingin gitulah ini karena masih jam 2 sore bos ya di tempat saya untuk memberi pakan sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 5 nah itu baru saya kasih makan nah ini kan nanti kalau sudah jam 5 kan sudah dingin bos ya ya lalu bisa dikasih makan nah untuk catatan ya bosku kalau kita memberikan pakan entok ataupun ayam itu diusahakan pakannya yang dimasak itu harus bener-bener dingin bosku ya hangat itu jangan dikasih makan karena beberapa kasus teman saya itu mengeluh itu bos ya soal pemberian pakan yang masih hangat itu di apa ya di apa itu namanya di cangkem itu mulutnya nah mulut unggasnya itu ada keluar bintik-bintik kayak apa ya kayak kanker gitu loh bosku bos ngeriran pokoknya bos ya Nah itu karena efek diberikan pakan yang hangat gitu bos ya jadi kita bener-bener harus mendinginkan bahan ataupun pakan yang kita dari awal prosesnya itu dimasak gitu ya harus bos bener-bener dingin tubuh tuh kita campur-campur jadi penampakannya seperti ini itu kan tuh mantap sekali ya bos nah ini jadi bener-bener untuk pakan selama satu bulan saya tidak pernah membeli bosku ya jadi full gratisan gitu bos ya tanpa dikasih poler tanpa dikasih bekatul hanya menggunakan dua bahan ya itu adalah lompong godok ya terus kita campur dengan daging atau amis-amisan gitu bos ya daging keong sawah nah kalau daging keong sawah atau keongnya yang besar itu nanti kita masak dan kita jugil-jugil nah oke bos kita langsung kasih makan saja dan kita lihat apakah mau makan tuh entok bocil juga mau makan bosku ya tapi itu apa entok bocilnya ini masih saya terapi diberikan pakan full keong sawah bosku ya tapi karena disini ikut babon ayam ya jadi mereka tetap mau apa memakan pakan untuk sajian ayamnya gitu bosku ya tuh sebenarnya dia itu saya kasih makan itu apa itu namanya eh cacing ataupun daging keong sawah nih untuk yang besar-besar ya tetap mantap bosku ya tetap mau makan gitu bos ya tapi kalau menggunakan keong bebek itu kejadian di tempat saya itu makannya enggak lahap banget bos tuh kalau kemarin yang keong yang dimasak terus kita ambil dagingnya itu bos yang kita cukil-cukil itu makanya lahap banget bosku itu kalau menggunakan keong bebek itu wah payah tanamah ngisin-ngisin ya tapi nanti kalau kita diamkan sampai sore hari ataupun malam hari ini sajian atau pakan ini nanti habis bosku ya entah itu dimakan oleh entok ataupun dimakan oleh si ayam gitu nah terus dampak negatifnya apa kalau kita menggunakan keong sawah yaitu adalah belaknya atau kotoran dari entok ataupun ayamnya itu menjadi bau sekali bos oke bosku sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat saya ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati